Sionis mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kerugian di garis depan bagian utara Pasalnya serangan Nisbuloh di perbatasan mengakibatkan setidaknya 38 tentara terluka parah Adapun angka itu didapat hanya dalam 24 jam Laporan tersebut menambah jumlah korban di antara tentara Israel saat bentrok dengan Nisbuloh Militer Israel mengakui 11 tentara IDF tewas dan 168 lainnya terluka Jumlah itu terhitung sejak dimulainya operasi darat terbatas Israel di sepanjang garis depan utara Sementara pada waktu yang bersamaan pada Rabu 9 Oktober Nisbuloh berhasil mengagalkan berbagai upaya infiltrasi Israel Hingga pukul 19 lebih 20 waktu setempat Nisbuloh berhasil memukul mundur 14 upaya serangan oleh pasukan pendudukan Israel Di satu sisi Nisbuloh justru melancarkan 20 roket ke pemukiman Israel Utara Kirya Simona Serangan tersebut mengakibatkan dua warga tewas lantaran terkena pecahan roket Israel pun mengakui kegagalan R-DOM yang tak aktif saat serangan intensif Yusbuloh Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia